turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram 2. menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan 3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. menetapkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik lid berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bruto 943 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 924,3158 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 5,1549 gram serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 5,2625 gram dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama dodi perawiran negara 1 buah handphone mark samsung warna hitam sim card nomor 0822 87094229 1 buah kartu ATM paspor BCA nomor kartu 6019 00401006 7484 dirampas untuk dimusnahkan dan 1 lembar print out detail rekening koran bank BCA kantor cabang pembantu kartini nomor rekening 697-0111598 atas nama Linda Pujastuti alias Anita untuk periode transaksi bulan Oktober 2022 tetap terlampir dalam berkas perkara 6 membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah demikianlah diputuskan dalam sidang permusahoratan Matilis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh kami John Sarman Saragi Sarjana Hukum Magister Humani sebagai Hakim Ketua Yuswardi Sarjana Hukum dan Estar Oktavi Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adek Komarudin Sarjana Hukum Pandita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat serta dihadiri oleh Arya Ui Caksana Sarjana Hukum Magister Hukum dan Tim Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa didampingi para penasehat hukumnya terdakwa silahkan duduk selamat menikmati